Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sulis Tiawati Penawaro dari Teknik Informatika Universitas Media Gameback Saya disini ingin berbagi kepada kalian cara untuk mencari akar non-linear dengan menggunakan matlet Cara yang bisa digunakan sebenarnya ada banyak teman-teman, banyak, kalau tidak salah itu ada 9 cara Namun yang akan kita praktekan kali ini hanya ada 3 cara, yaitu menggunakan spirapid, kemudian tabulasi, dan yang terakhir itu seksi Oke, selanjutnya kita langsung pada prakteknya aja ya teman-teman Let's go Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan metode grafik Yuk langsung saja kita praktek di matlet Dengan menggunakan matlet, sebenarnya cara yang dapat digunakan itu ada 2 Kita bisa langsung melakukan kodenya pada komen window, ataupun menuliskannya pada editor Namun yang saya gunakan kali ini pada percobaan grafik itu dengan menggunakan komen window Kemudian kita masukkan apa yang telah ada disini, yang ini, di komen window ke komen window matlet kalian Setelah itu tekan enter dan akan dihasilkan grafik seperti gambar disini Di mana dapat kita ketahui bahwa x adalah batas yang digunakan untuk menggambarkan dari suatu fungsi Fungsi yang pertama yang kita gunakan rumus x Kemudian fungsi yang kedua kita menggunakan exponential min x Kemudian untuk garis merah yang ada disini Yang berada di titik 0 ini Kita menggunakan fungsi dari x1, y1, y2, dan x2 Kemudian untuk menggambarkan garis-garis tersebut agar terlihat di grafik itu menggunakan plot Nah kemudian kita menggunakan aksis min 3, 10, dan min 3, 15 itu untuk batas-batas yang kita tentukan Kemudian untuk menampilkan teks seperti f1, x, dan f2, x sama dengan exponential itu menggunakan g-text Nah kemudian setelah itu didapatkan akar Akar didapatkan dari pertemuan antara fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua Seperti itu teman-teman Itu adalah cara mencari akar dengan menggunakan metode grafik Selanjutnya kita akan mencari akar menggunakan metode biseksi Let's go Pada metode biseksi kali ini Saya tidak menggunakan command window secara langsung Tapi saya menggunakan editor Nah kemudian pada editor kita tinggal tulis apa yang sudah saya taruh disini Nah setelah itu tekan enter dan muncullah hasil sebagai berikut di command window Pertama masukkan persamaan Nah disini saya menggunakan fungsi x2-2 dikali x2 Kemudian masukkan nilai batas atas Disini saya menggunakan 2 Dan kemudian masukkan nilai batas bawah Saya gunakan 3 Kemudian masukkan nilai toleransi atau epsilon Dan disini saya menggunakan 0,01 Kemudian tekan enter Dan muncullah 5 hasil di bawah Dan juga muncul hasil dari akar persamaan yang kita cari yaitu 2.734735 Itu untuk metode biseksi Atau hasil bagi 2 Jika kita tinjau dari kedua hal di atas Pertama kita menuliskan clc clear ataupun put Pilih plus alt pada editor untuk menghapus Apa yang sudah kita tulis sebelumnya di matlab Nah kemudian kita masukkan f1 menggunakan input Masukkan persamaan Kemudian s disini Karena kenapa kita menggunakan s Karena pada saat menginputkan nanti Kita menggunakan string Nah kemudian setelah itu F inline f1 Berarti itu tandanya f1 tadi Kita masukkan ke dalam thread Kemudian untuk nilai a Kita menggunakan Atau batas atas lah Kita menggunakan input Masukkan nilai a Nah kemudian untuk b pun Seperti itu Masukkan nilai b Menggunakan input Kemudian ACC sama dengan input Masukkan dari nilai toleransi Nah disini Dari ketiganya itu Itu tidak menggunakan S karena nilai yang dimasukkan itu Merupakan angka Setelah itu C Dalam kurung A plus D Dibagi 2 Nah itu Merupakan Kiri khas dari diseksi Ini sama dengan 0 Kemudian Kita menggunakan while disini Dimana ABS Atau kita sebut Absolute FC Lebih dari ACC I sama dengan I plus 1 Kemudian F printf Kenapa kita menggunakan F printf disini Karena Untuk menentukan data Dalam tulisan Kemudian Kita di dalam disini Kita tampilkan I C FC Kemudian If FC Dikali FB Kurang dari 0 A sama dengan C Kemudian Else B sama dengan C Kemudian N C sama dengan A Dalam kurung A plus B Per 2 Kemudian N Nah Kemudian Di bawahnya Kita F printf Lagi I C F F I C FC Kemudian Display F printf Nah Jadi Akat Samaan Di atas Adalah CMF Nulain C Itu Dia Itu Metode Diseksi Selanjutnya Kita Menggunakan Metode Stabulasi Nah Sekarang Kita Akan Membahas Metode Tabulasi Nah Pada Metode Tabulasi Ini Kita Menggunakan Editor Untuk Membantu Pemrograman Kemudian Kita Masukkan Di Editor Kita Seperti Yang Telah Tertera Pada Video Ini Kemudian Tekan Enter Dan Menuncul Seperti Berikut Masukkan Betas Bawah Kita Ambil Min 1 Kemudian Masukkan Batas Atas Kita Ambil 0 Kemudian Masukkan N Pembagi Kita Ambil 10 Nah Kemudian Tekan Enter Dan Muncullah Rentangan Nilai X Dengan N Pembagi Kemudian Setelah Itu Kita Masukkan Fungsi Fungsi Yang Kita Gunakan Itu X Plus Exponential X Lalu Setelah Itu Tekan Enter Dan Akan Muncul Rentangan Nilai Seperti Itu Nah Kemudian Setelah Itu Masukkan Ketik Biseksi Setelah Mengetikan Biseksi Maka Akan Kembali Memasukkan Batas Bawah X Nah Kita Ambil Dari Nilai Angka Angka 4 Dari Yang Sebelumnya Itu Ada Min 0,66667 Nah Untuk Batas Atasnya Itu Kita Masukkan X Yaitu Bilangan 5 Dari Yang Sebelumnya Itu Min 0,5556 Kemudian Masukkan M Pembagi Yaitu 10 Setelah Itu Kita Masukkan Kembali Fungsi X Plus Exponential X Maka Akan Muncul Hasil Seperti Digambar Baik Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bila Fisabil Hak Wassalamualaikum Wabarakatuh